Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Komisaris BUMN Mauludai Anis Badlizon Ungkit Kasus Ahmad Dhani Kronologi Komisaris BUMN Hina Anis Baswedan Profil Kemal Arshad Komisaris BUMN yang Mauludai Anis Baswedan Newsdetik.com Komisaris BUMN Mauludai Anis Badlizon Ungkit Kasus Ahmad Dhani Jaga dunia mayat digegerkan oleh cuitan Komisaris Independen PT Askrindo Kemal Arshad Yang ingin meludai Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Waktu mempartai Gerindra, Badlizon mengungkit ada ludah yang sempat dilontarkan Ahmad Dhani Badlizon menilai cuit sarkastis di akun Twitter Ahmad Dhani pada 2017 dipermasalahkan Sementara cuit Ahmad Dhani itu tak ditujukan kepada nama atau tokoh tertentu Dulu kata ludah membuat Ahmad Dhani bermasalah padahal tak ada alamatnya Kata Badlizon di akun Twitter seperti dilihat detikom Senin 28 Juni Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka pada 2017 karena cuitanya menyebut Siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludai Kasus ini berawal ketika Ahmad Dhani dilaporkan relawan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Jarot Saiful Hidayat BTP Network Kembali ke cuitan Kemal Arshad, Badlizon menilai pernyataan Komisaris BUMN itu terang-terangan Dialamatkan kepada Anis Baswedan Badli kemudian mempertanyakan rasa keadilan Sedangkan ini jelas terang-terang ditujukan pada Gubernur DKI Ed Anis Baswedan Apakah masih ada keadilan? Katanya Cuitan Kemal yang merupakan Komisaris Perusahaan Plat Merah Sebelumnya mengebokkan dunia maya karena dinilai Menghina Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Cuitan yang diduga menghina Anis Baswedan tersebut Tak ditemukan lagi di akun Ed Kemal Arshad Dalam cuitan terakhirnya ia melontarkan permintaan maaf Terima kasih teman-teman yang baik yang sudah mengingatkan Dan memberi sebuah pembelajaran untuk saya Untuk itu mohon diterima permohonan maaf saya Semoga badai covid cepat berlalu dan kita semua sehat-sehat saja Cuitnya Kronologi Komisaris BUMN Hina Anis Baswedan Kelakuan dari seorang Komisaris Perusahaan Plat Merah Bikin GKR Netizen sejak kemarin Dalam tangkapan layar jumlah netizen akun Twitter dengan nama Ed Kemal Arshad menyatakan akan meludai Anis jika bertemu Postingan itu sendiri kini sudah dihapus Meski begitu masih ada jejak digital Yang disebar oleh beberapa netizen yang telah melihat Cuitan Komisaris BUMN tersebut Awal mulanya akun tersebut meretweet sebuah pemberitaan Bahwa Anis menyebut rumah sakit DKI mampu menampung pasien covid-19 Namun akun Ed Kemal Arshad membalas dengan kata-kata yang kurang mengenakan Alah Bang A benerlah nih orang Kalau ketemu gua ludahin mukanya Cuit akun tersebut dalam tangkapan layar netizen yang dilihat DT.com Senin 28 Juni Tak berselang lama cuitan yang diduga menghina Anis Baswedan tersebut pun hilang di akun Ed Kemal Arshad Disusul dengan sebuah postingan baru berupa permohonan maaf Terima kasih teman-teman yang baik yang sudah mengingatkan dan memberi sebuah pembelajaran untuk saya Untuk itu mohon diterima permohonan maaf saya Semoga badai covid cepat berlalu dan kita semua sehat-sehat saja Cuitnya Sekedar diketahui Kemal Arshad saat ini menjabat sebagai komisaris independen PT Askrindo Ia ditetapkan sebagai komisaris berdasarkan surat keputusan Menteri BUMN nomor SK Strip 18-MBU-01-2021 Tanggal 18 Januari 2021 Profil Kemal Arshad, komisaris BUMN yang mau ludahi Anis Baswedan Nama Kemal Arshad sedang menjadi buah bibir Hal itu terjadi setelah dirinya menghina dan menyebut ingin meludahi gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Dalam cuitanya di Twitter dengan akun Ed Kemal Arshad Usut punya usut ternyata Kemal Arshad adalah salah satu komisaris perusahaan belat merah Tepatnya PT Askrindo Sejak awal tahun ini dia ditunjuk menjadi komisaris independen di perusahaan tersebut Cuitan indahan itu sendiri sudah dihapus Kemal Arshad Hanya saja dalam takapan layar yang rame di sebar netizen Dia menyebut Anis dengan sebutan yang kasar Dan ingin meludahi mukanya Cuitan itu ditujukan Kemal Arshad untuk mengomentari sebuah berita yang intinya Anis menyebut rumah sakit DKI Jakarta mampu menampung pasien COVID-19 Alah bangah benerlah nih orang kalau ketemu gua ludain mukanya Cuit at Kemal Arshad dalam tangkapan layar netizen yang dilihat dotikom Belakangan Kemal Arshad sendiri sudah minta maaf dan mengklarifikasi pernyataannya Hanya saja perilakunya itu kadung jadi buah bibir netizen Terima kasih teman-teman yang baik yang sudah mengingatkan dan memberi sebuah pembelajaran untuk saya Untuk itu mohon diterima permohonan maaf saya Semoga badai COVID cepat berlalu dan kita semua sehat-sehat saja Cuit Kemal Arshad Nah sebetulnya siapa sih Kemal Arshad? Berikut ini profilnya Mengutip situs web resmi Askrindo Kemal ditetapkan sebagai komisaris Askrindo berdasarkan surat keputusan Menteri BMN Nomor SK-18-MBU-01-2021 Sejak 18 Januari 2021 lalu Diketahui Kemal juga sempat menjadi produser film Beberapa film sudah digarap olehnya Misalnya pasukan kapten 2012 Langit ke-7 2012 Lima elang 2011 Sang penari 2011 Garuda di dadaku 2011 Kebun binatang 2011 Dan babi buta yang ingin terbang 2008 Sementara itu dilihat dari akun link edit Kemal Arshad Dia mencantumkan beberapa pengalaman di berbagai perusahaan Kemal juga menuliskan dirinya adalah Lulusan Universitas Pelita Harapan Dengan jurusan Marketing dan Finance Mulai kuliah tahun 1994 Dan lulus tahun 2001 Dalam akun LinkedIn Itu disebutkan Kemal Arshad sempat berkarir di PT L Nusa pada 2001 hingga 2003 Sebagai bisnis development Kemudian pada 2009 hingga 2014 Ia menjabat sebagai CEO Dari Betterbee Perusahaan pembuat aplikasi telepon seluruh Blackberry Lalu ia bekerja sebagai produser selama 1 tahun 7 bulan Di Reload Pictures pada 2012 hingga 2014 Kemal juga pernah bekerja sebagai Managing Director di PT Link Film selama 9 tahun pada 2005 hingga 2014 Setelah itu dia bekerja di LinkedIn ID PT Pulau Pulau Media BIDP Bali Diving Sekubas Raya Resort Creative Fund Dan Flash Hub Event Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!